Intro Halo anak-anak yang sedang ada di rumah Bertemu lagi bersama Guru Sri atau Guru Celi Tetap berada di statun SD Muhammadiyah Cipete Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar dengan Guru Celi Nanti kita akan belajar yang sangat menyenangkan tentunya Namun sebelumnya mari anak-anak yang sedang ada di rumah Gunakan pakaian yang lampin Alat tulis juga untuk disiapkan Serta duduk yang tepat Agar nanti ketika mendengarkan Guru Mengulas pembelajaran hari ini Anak-anak sudah siap Oke Sebelumnya mari kita berdoa Sesuai dengan kebiasaan yang ada di SD Muhammadiyah Cipete Sikap berdoa Al-Fatihah Cipete Saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah Al-Fatihah Cipete Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita panjatkan kepada Allah, apa yang kita cita-citakan hari ini, belajar dengan Bu Guru Celi akan bisa dipahami dengan mudah. Nah anak-anak yang sedang ada di rumah, serta bapak ibu yang sedang mendampingi putra-puhrinya. Setelah berdoa, biasanya di SD Muhammadiyah Cepete, kita melaksanakan hafalan surat Al-Fajr. Nanti anak-anak bisa menghapal di rumah, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia Raya, dan nanti dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah, serta lagu anak-anak yang lainnya. Nah untuk hari ini, Bu Celi akan memberikan pelajaran yang menarik kepada anak-anak, itu tentang gagasan pokok dan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, Bu Guru sering mengharapkan, atau pembelajaran ini memiliki tujuan ketika nanti anak-anak telah belajar, Bu Guru harap anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Serta nanti anak-anak itu bisa memahami makna dari persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Untuk itu, mari agar pembelajaran semakin menarik, kita awali dengan semangat SD Muhammadiyah Cipete. Gemakan dengan teriakan yang keras ya ketika di rumah. Semangat SD IT Cipete, kami bisa, kami luar biasa, kami siap menjadi juara. Oke, nah agak lebih semangat lagi, takbir, Allahu Akbar. Ginter, ketika Bu Guru bilang takbir, maka di rumah jawab dengan keras, Allahu Akbar. Siap ya, takbir, Allahu Akbar. Ginter, nah itu anak-anak semuanya, anak-anak sudah siap, sudah semangat. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mencermati, memahami bagaimana cara mencari dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk, kita belajar gagasan pokok. Nah anak-anak, mari kita belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun, sebelum kita menentukan gagasan pokok, Bu Guru punya sesuatu buat anak-anak di rumah, yaitu media pembelajaran berupa teks jumbo tentang apa yuk? Bentar. Ya. Teks jumbo tentang tari kipas pakarena. Nah sekarang adik-adik belajar membaca nyaring ya. Membaca nyaring itu membaca dengan suara yang keras. Sehingga bapak ibu yang sedang mendampingi anak-anak bisa mendengar bacaan yang dibacakan oleh anak-anak. Mari kita baca bersama-sama. Teks jumbo, tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni boting langi, yaitu negeri hayangan, dan penghuni lino pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni boting langi sempat mengajarkan kepada penghuni lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas pakarena seperti gerakan berputar ke arah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rahsia syukur. Nah, dari cerita tari kipas pakarena ini, anak-anak di rumah sekarang sudah mengetahui. Satu cerita tarian yang berasal dari Goa Sulawesi Selatan, yaitu tari kipas pakarena. Anak-anak juga bisa lebih melihat dengan jelas yang ada di buku paket masing-masing yang ada di rumah. Nah, sekarang dari teks tari kipas pakarena ini, ada beberapa paragraf. Paragraf itu sudah dipelajari kemarin. Bahwa paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, contoh yang paragraf satu ini, tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa Sulawesi Selatan. Itu kalimat pertama. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, ini kalimat kedua. Jadi, kalimat satu dan kalimat kedua jika digabungkan itu dinamakan paragraf. Paragraf juga ada ciri utamanya, yaitu baris pertama itu menjorok ke sebelah dalam. Ini disebut paragraf ke satu, yang ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, anak-anak guru tersayang. Dari setiap paragraf, ini memiliki satu ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Contoh paragraf pertama, itu ada dua kalimat. Nah, di sini, di satu paragraf ini, pasti ada satu gagasan pokok dan satu gagasan pendukung. Karena kalimatnya hanya ada dua. Nah, sekarang, bu guru gagasan pokok itu apa? Gagasan pendukung nih kunopo. Nah, pinter pertanyaannya. Gagasan pokok itu ide pokok atau inti yang ingin dibicarakan di paragraf tersebut. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu gagasan atau kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau gagasan pokoknya. Nah, sekarang begini. Cara cepat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau anak-anak di rumah masih bingung, gampang. Gagasan pokok biasanya kalau enggak di awal, yuk di akhir kalimat. Kalau ada kata yang diulang di kalimat. Selanjutnya berarti gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Sekarang lihat ke sini. Di paragraf pertama. Tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini, nah dari situ saja sudah jelas. Kata tari diulang di kalimat kedua. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Gampang kan? Jadi gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, nanti adik-adik atau anak-anak di rumah ditulis. Dari sini ditulis sampai titik. Itu untuk gagasan pokok. Nah, dari sini sampai titik. Itu ditulis untuk gagasan pendukung. Ingin lebih jelas? Mari kita intik papan satu lagi ya. Dimiliki oleh bu guru. Siap? Yuk, kita ke sini bareng-bareng. Nah, ini ada papan kedua lagi. Nah, ini ada satu lagi. Namanya diagram gapok dan gapung. Loh, bu guru gapok siapa? Gapok itu gagasan pokok. Gapung itu gagasan pendukung. Nah, agar anak-anak di rumah muda mencari gagasan pokok. Nanti ketika sudah membaca, coba buat diagram seperti ini. Nah, tadi kan sudah tahu. Tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari gua Sulawesi Selatan. Itu kan gagasan pokok, maka anak-anak tulis di sini. Nah, tari pak. Nah, disini ditulis lagi. Tari kipas. Pakarena. Nah, terus ditulis sampai titik. Sampai Sulawesi Selatan. Ditaruh di sini semuanya. Terus gagasan pendukungnya ditaruh di mana ke guru? Nah, di sini boleh. Nah, nanti tulis di gagasan pendukungnya di sini. Itu ditulis. Tarian ini. Nah, di sini tulis. Terus ditulis sampai titik. Sampai kerajaan goa. Gampang kan? Nah, paragraf kedua juga ada dua kalimat. Berarti nanti ada satu gagasan pokok, satu gagasan pendukung. Bu, berarti kalau sudah menjadi gagasan pokok, tidak bisa menjadi gagasan pendukung. Jadi, kalau memang kalimat satu gagasan pokok, ya berarti yang satu gagasan pendukung. Jadi, jangan ditulis semuanya ya. Nah, ini. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi Negeri Kayangan dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, nah, kata berpisah itu diulang kembali di kalimat kedua. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama. Gampang kan? Nah, berarti nanti anak-anak tulis di sini. Nah, ini nanti bikin begini. Nah, nanti di sini ditulis lagi untuk yang gagasan pokok keduanya. Boleh di sini, kalau nanti di rumah masih muat. Kalau sudah tidak muat, nanti bisa membuat begini lagi untuk khusus paragraf kedua. Nah, tulis di sini. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi Negeri Kayangan dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Nah, gagasan pendukungnya nanti ditulis di sebelah sini boleh. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanah, beternak, dan berguruh. Begitu. Ya, sekarang anak-anak perhatikan paragraf yang ketiga. Sebelum menentukan gagasan pokok dan pendukung, anak-anak hitung dulu nih. Ada berapa kalimat di paragraf ketiga. Yuk, kita hitung dengan cepat. Satu. Mana cari lagi yang ada titiknya? Dua. Cari lagi. Tiga. Cari lagi. Empat. Lima. Berarti di paragraf ketiga itu ada lima kalimat. Nah, kalimat yang satu itu pasti untuk gagasan pokok. Nah, untuk yang empat kalimat lagi itu untuk gagasan pendukung. Bu guru kepanjangan. Gak apa-apa, jangan langsung membaca. Yuk kita baca bareng-bareng. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas. Nah, kata tari sudah diulang nih. Pakarena seperti gerakan berputar searan jarum jam. Melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah, kadang ke atas. Cara menari yang nembut mencerminkan karakter perempuan goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Anak-anak yang sudah paham pasti tertawa. Ada kata-kata tari di setiap kalimatnya. Di kalimat ke satu ada tari. Kalimat ke dua ada tari. Kalimat ke tiga. Nah, kalimat ke tiga juga menjelaskan tarian karena naik turun sih. Nah, kalimat ke empat ada tari juga. Kalimat ke lima, negrakan tari. Berarti gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama dan di kalimat terakhir. Kok bisa digabung ke guru? Karena di kalimat pertama itu dijelaskan tentang gerakan tari. Di kalimat kedua, ketiga, keempat itu menjelaskan tentang kalimat pertama. Sedangkan kalimat ke lima itu merupakan kesimpulan dari kalimat satu, dua, tiga, dan empat. Nah, jadi gagasan pokoknya bisa nanti anak-anak tulis bahwa gerakan tarian secara keseluruhan mengungkapkan rasa syukur. Setelah itu, botan nampu-nampu. Kalau sekarang belum paham. Yang jelas sudah mandal, paham ya. Misora mukbang mani, tetapi sudah mudeng. Nah, besok juga di pembelajaran ke lima, pembelajaran keenam, kita akan belajar tentang ini lagi. Jadi, kalau belum mudah sekarang, tidak apa-apa. Besok kita perdalam lagi syukur-syukur kalau sekarang sudah pada pinter. Oke, begitu untuk tari kipas Pak Karena. Mudah-mudahan anak-anak di rumah nanti bisa lebih menggali lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berbicara tentang tari Pak Karena itu jauh sekali. Dari sana? Dari mana tadi ini? Sulawesi. Lah, kita bu guru punya tarian enggak di Jawa Tengah. Ada yang terkenal. Tari apa semua masih ingat? Tari Gamjong, Tari Serimpi. Dari rumahnya bu guru asal dari Sunda banyak. Ada Tari Caipong ya. Terus, masih banyak lagi dari daerah-daerah yang lain. Nah, bu guru banyak teman ya tariannya. Memang betul banyak. Karena di Indonesia ini, itu sangat beragam. Ya, kebersamaannya itu sangat luar biasa. Makanya di Indonesia itu sangat diperlukan yang namanya persatuan dan kesatuan. Bu guru, saya sering dengar kata persatuan dan kesatuan. Tetapi belum paham maknanya. Oke, bu guru akan jelaskan sekarang. Bahwa persatuan itu merupakan sesuatu yang sangat indah kalau kita jaga. Apa ya bu guru ya? Kesatuan juga akan indah kalau kita jaga. Ingin lebih memahami apa itu persatuan dan kesatuan? Mari kita tonton video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang bingungin, terus tentang semut, tentang satu lagi elang, tadi ada ponks. Nah, kita bisa memahami bahwa ketika kita satu orang, maka kita akan sulit meraih sebuah persatuan. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka persatuan dan kesatuan itu akan mudah kita dapatkan. Tadi persatuan, persatuan itu berarti satu, sedangkan kesatuan itu adalah kutub. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu adalah sekumpulan yang menjadi satu dan tidak akan pernah terpecah belah. Nah, untuk itu untuk mendapatkan persatuan dan kesatuan di Indonesia, semua warga masyarakatnya itu harus bersatu. Hindari yang namanya pertangkaran, perselisihan, terus perdebatan. Di dalam keluarga, butuh tidak persatuan? Butuh persatuan dan kesatuan. Kita kompak dengan adik, dengan kakak, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan nenek. Kalau kita bersatu, kompak, maka nanti akan terjadi sebuah keluarga yang indah. Ketika di sekolah, sangat sekali perlu. Ada yang orang Sunda, orang Jawa, ada yang pintar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terus bahasa Arab. Semua beda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka kita harus bersatu dengan cara toleransi, menghargai teman, sehingga nanti kelas kita bisa menjadi kelas keunggulan, kelas terhebar. Di lingkungan masyarakat, banyak teman-temannya, ada yang dari desa, ada yang dari kota, ada yang asli daerah situ, ada yang tidak. Ada yang agamanya sama, ada yang berbeda. Semua beragam. Tetapi kita harus bersama, harus kompak. Agar apa? Agar Indonesia itu tetap satu, tetap kokoh, tidak pernah lagi dijajah oleh negara-negara lain. Nah itu anak-anak buburu. Terima kasih hari ini anak-anak buburu sudah hebat. Sudah banyak pertanyaan juga yang datang ke buburu melalui WhatsApp orang tua kalian. Dan banyak juga yang WA buburu dari sekolah yang lain. Inilah manfaat kita belajar untuk daring dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih anak-anak mudah-mudahan memahami bagaimana cara mencari gagasan pokok, gagasan pendukung, serta memahami pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi mulai hari ini stop bertengkar dengan adik, dengan kakak, stop membentak ibu di rumah, tidak patuh kepada ayah. Jadilah mulai hari ini anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Oke sebelum buburu tutup, buburu memiliki satu nyanyian agar Indonesia kita itu tetap putuh dan menjadi kebanggaan kita bersama. Anak-anak pasti ada yang masih ingat, satu nusa, satu bangsa. Ada juga yang belum, yang sudah ingat, mari nyanyi bersama-sama yang belum bisa dengarkan agar nanti bisa mempelajarinya di rumah. Hitungan keempat kita mulai ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu musa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia kusaka Indonesia tercinta Nusa bangsa dan bahasa Kita berlah bersama Itu lagu satu Nusa satu bangsa Mudah-mudahan menambah semangat kita Untuk cinta terhadap Indonesia Demikian yang dapat bu guru sampaikan Mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari Sesuatu yang baru dari cerita buku hari ini Mari kita tutup pembelajaran kali ini Dengan mengucapkan hamdallah Dan infaratur majlis bersama-sama Alhamdulillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma Terakhir sebelum bu guru akhiri Kita tepuk buang banyumas bersama-sama Oke Tepuk buang banyumas Inyong-inyong Rika-rika Inyong-rika Buang banyumas Banyumas Satria Better Oke Sekian dari bu guru celi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh